Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor 97 Polri tahun 2019, tentang pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Komisaris Jenderal Polisi, Dr. Randas Idam Ajis MSI, NRP 63010868, sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat, sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 keputusan Presiden ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2019. Presiden Republik Indonesia, Yoko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan Sumpah Jabatan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum Saudara mengucapkan jumpa di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, berkenankan dengan pelantikan pada jabatan ini harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Komisaris Jenderal Polisi, Dr. Randas Idam Ajis MSI, Apakah Saudara beragama Islam? Siap, beragama Islam. Apakah Saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Siap, bersedia. Harap Saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara kepada bangsa dan negara bersama hatıren bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggungjawab dan dengan penuh rasa tanggungjawab bahwa saya bahwa saya akan menjunjung tinggi Tri Ibrata. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Komisaris Jenderal Polisi Dr. Residam Ajis MSI dimohon menuju meja penandatanganan. Selanjutnya kepada para saksi, mohon menuju meja penandatanganan. Saksi pertama, Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian. Saksi kedua, Panglima Teni, Marskal Teni Hadi Cahyanto. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara, pengangkatan sumpah jabatan, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Residam Ajis MSI sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, berkenan kembali ke tempat semula. Dan kepada para saksi dan kapolri, mohon kembali ke tempat semula. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang kenaikan pangkat dalam golongan Perwira Tinggi Polri oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 98 Polri tahun 2019 tentang kenaikan pangkat dalam golongan Perwira Tinggi Polri. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia Atas nama Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Ajis MSI, NRP 63-01-0868 Menjadi Jenderal Polisi Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan Presiden ini Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2019 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Penanggalan dan penyematan tanda pangkat serta penyerahan tongkat komando Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Oleh Presiden Republik Indonesia Kepala 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 Kep Terima kasih.